Pesatuan Indonesia akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada pasangan Sukamta dan Abdirahman bersaing pada pilkada Tanah Laut Juni mendatang. Penyerahan dukungan berlangsung di Aulia Sekretariat Tim Pemenang Diplehari. Berkas dukungan diserahkan Ahmad Yaki, Ketua Dewan Pemimpinan Wilayah PKP IKALSE. Setelah mengantongi dukungan dari Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera, pasangan calon Bupati Tanah Laut dan wakilnya, Sukamta dan Abdirahman, mendapat tambahan dukungan dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia PKPI. Penyerahan dukungan dilakukan di Sekretariat Tim Pemenangan Pasangan Sukamta Abdirahman Minggu Sore, disaksikan pengurus Partai Gerindra dan PKS. Dengan demikian, Sukamta sudah mengantongi 8 kursi atau lebih dari syarat 7 kursi atau 15 persen dari kursi yang ada di DPRD Tanah Laut. Sukamta yang saat ini masih menjabat sebagai wakil Bupati Tanah Laut, dipastikan akan bersaing dengan petahana lainnya, Bamba Alam Syah yang sudah jauh-jauh hari mendapat dukungan dari PDIP, Golkar, Nasdem, P3 dan PAN. Ketua DPW PKPI KALSE, Ahmad Zaki mengungkapkan, keyakinan mereka mendukung Sukamta karena dinilai memiliki figur yang dekat dengan rakyat. Sukamta sendiri menyampaikan terima kasih kepada PKPI yang memberikan dukungan kepada dirinya dan pasangannya Abdirahman. Kenapa jadi PKPI Indonesia ini mendukung Pasukamta maju di Kabupaten Tanah Laut? Banyak faktor. Yang pertama, elektabilitas beliau, utama popularitas beliau. Yang ketiga adalah investigasi kelejian yang dilakukan oleh DPN, DPP, dan DPK di PKPI itu sendiri. Alhamdulillah kita didukung tiga partai politik, yaitu satu gerinda, dua PKS, dan tiga PKPI. Dengan jumlah kursi adalah delapan. Sehingga sudah memenuhi ketentungan peraturan perundangan-undangan 15% dari kursi yang ada di DPRD. Meski hanya memiliki satu kursi di DPRD Tanah Laut, pengurus PKPI akan berjuang memenangkan pasangan Sukamta dan Abdirahman. Pilkada Tanah Laut tahun 2018 akan berlangsung 27 Juni 2018 bersamaan dengan pilkada di Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Hulus Sungai Selatan. Dari Tanah Laut, Zul Kipli Yunus, AI News melaporkan.